Dari hari pertama sampai hari ketiga libur lebaran, terjadi peningkatan pengunjung yang secara otomatis meningkatkan pendapatan pengelola objek wisata Lano. Pendapatan bersumber dari pendapatan dari tarif parkir kendaraan dan pendapatan tiket masuk. Pada libur lebaran tahun ini terjadi peningkatan pengunjung sebanyak 20% dibanding libur lebaran tahun lalu. Pada tahun lalu dari hari libur pertama sampai hari libur ketiga tercatat ada 4.000 pengunjung. Sedangkan pada tahun ini tercatat sekitar 5.000 lebih pengunjung datang ke objek wisata Lano. Salah satu anggota kelompok sadar wisata nagari, Padli, mengatakan di hari minggu biasanya sekitar 500 orang berkunjung ke objek wisata Lano. Sedangkan di tahun ini pengunjung terbesar ada di hari kedua lebaran, yaitu sebanyak 3.000 orang. Pengunjung yang untuk saat ini peningkatan lebih meningkat, yaitu sekitar 3.000 pengunjung yang datang daripada hari-hari biasa. Kalau hari biasa, hari minggu biasa sekitar 500 orang setiap harinya, hari minggu. Tapi kalau hari biasa yang 9.000 orang, sekitar 100.000 orang. Padli menambahkan, di libur lebaran tahun ini pihaknya mendapatkan 80 juta rupiah. Sedangkan hasil pendapatan sendiri akan digunakan untuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur objek wisata. Sedangkan sisanya akan dibagikan ke pengelola wisata. Untuk diketahui, harga tiket masuk ke objek wisata Lano mengalami kenaikan. Di hari libur lebaran dikenakan tarif 15.000 rupiah per orang. Sedangkan di hari biasanya dikenakan tarif 5.000 rupiah per orang.